Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita buka bukunya tema 4, tema 1 Buku paket alaman 2-5 Pembelajaran ke 1 Amati gambar berikut ini ya Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut Pada gambar tersebut ada ayah Siti dan ibunya Begitu juga dengan Siti sangat menyayangi dan mencintai bapak dan ibunya Bagaimana lakukan dengan temanmu di sebelahmu ya Kasih sayang di rumah Manusia tidak bisa hidup sendiri Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan Kewajiban dan hak tidaknya dilaksanakan secara seimbang Akan tetapi masih ada loh orang yang tidak melaksanakan kewajibannya Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu Karena kamu harus mendoakan mereka setiap hari Menyayangi orang tua Berterima kasih kepadanya Dan mendoakan Merupakan kewajiban setiap anak Kamu harus bersyukur Karena orang tuamu menyayangimu Mereka juga selalu menjaga Dan mendoakanmu Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya Laksanakanlah kewajibanmu Maka kamu akan menerima hakmu Perhatikan teks kasih sayang di rumah Kemudian coba nanti kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal Daris bawailah kalimat saran yang kamu temukan Lalu bacalah dengan nyaring Anak-anak Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini Tuliskan saran yang seharusnya dilakukan Siti Berikut ini adalah hak Siti Kemudian kamu tuliskanlah saran yang menunjukkan kewajiban Siti Berikut ini Kemudian tuliskan jawabanmu di buku tulis Kirim hasilnya ke wali kelas kalian Selamat mengerjakan Siti tadi mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu Lalu saran yang menunjukkan kewajiban adalah Sayangilah ibu Ayah ibumu Nomor dua Siti mendapatkan perawatan ayah ibu Saran yang menunjukkan kewajiban adalah Berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu Nomor tiga Keadaan mendapat waktu bermain bersama ayah ibu Saran yang menunjukkan kewajiban adalah Memanfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu Nomor empat Keadaan dapat bercerita kepada ayah ibu Saran yang menunjukkan kewajiban adalah Berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu Nomor lima Keadaan mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar Saran yang menunjukkan kewajiban adalah Belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya Nomor enam Keadaan mendapatkan bantuan ayah ibu saat kau kesulitan Saran yang menunjukkan kewajiban adalah Mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik Bukan marah-marah ya anak-anak Itu telah tadi saran yang menunjukkan kewajiban Selesai Dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain Tetap semangat dan salam sehat selalu Sekian dari pak guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Suكل setelah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya!